Halo Buns Momen menjelang persalinan merupakan momen yang cukup mendebarkan sekaligus tidak terlupakan. Saat itu biasanya bunda akan merasakan gelombang cinta berupa kontraksi. Namun tahukah bunda, kira-kira apa ya yang terjadi pada janin yang ada di dalam kandungan sesaat sebelum ia dilahirkan? Ternyata janin juga punya peran tersendiri loh bun. Untuk menyukseskan persalinan bunda. Nah, pada edisi kali ini yuk kita bahas bun kondisi yang terjadi pada janin atau calon bayi sesaat 24 jam sebelum persalinan. Eh, sebelum dimulai jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nah, spesial buat bunda yang akan dan sudah melahirkan, sekarang dunia bunda juga hadir di dunia parenting loh. Dan dapatkan informasi bermanfaat seputar pengasuhan anak. Coba search di youtube ya dunia parenting. Sekali lagi dunia parenting. 1. Mendorong kepalanya ke bawah Saat 24 jam sebelum persalinan, janin atau calon bayi yang sudah berada di jalan lahir akan menggunakan kepalanya untuk terus membuka jalan lahir sekaligus membantu bunda. Lucunya, saat kepalanya bekerja dengan terus memberi tekanan, terkadang janin juga bermain dengan tali pusat dan memberi tendangan lembut pada perut bunda. Namun, biasanya bunda tidak menyadari apa yang dilakukan janin ini karena rasa sakit yang bunda rasakan selama kontraksi. 2. Detak jantung naik turun 24 jam sebelum persalinan tiba, biasanya detak jantung janin tidak konsisten. Laju detaknya akan naik selama periode aktif dan akan menurun saat ia istirahat. Hal ini normal terjadi. Apabila bunda ke rumah sakit atau klinik bersalin, biasanya dokter atau suster akan terus memantau detak jantung janin selama proses pembukaan. Bunda akan mendengar denyut jantung janin yang bunyinya seperti kuda berlari. 3. Meliuk-liuk Janin di kandungan yang akan lahir juga punya peran penting saat membantu persalinan. Gerakan yang ia lakukan dalam perut bukan hanya turun ke bawah, tapi ia juga meliuk dengan fleksibel menemukan cara terbaik untuk keluar. Hal yang dilakukan janin ini bisa membantu persalinan menjadi lebih mudah dan membuat proses melahirkan menjadi tidak terlalu lama. 4. Pendengarannya semakin berkembang Sesaat sebelum dilahirkan, janin juga bisa mendengar suara yang ada di luar kandungan, termasuk suara bunda yang sedang kesakitan. Begitu bayi keluar dari dalam kandungan dan membuat bunda mulai menyebut namanya, ia akan merespon dengan membutuhkan kepala bunganya ke arah suara bunda. 5. Tidur sebentar Dalam periode kontraksi selama 24 jam terakhir, janin biasanya menyebutkan diri untuk tidur sejenak. Sebab sama seperti bunda, janin akan bekerja keras selama persalinan yang membutuhkan banyak energi. Maka dia membutuhkan waktu tidur sebentar untuk menyebutkan energinya. Cara kerja kontraksi memang memungkinkan si kecil tidur sebentar di sela-sela kontraksi, apalagi pada pembukaan awal. Nah itu dia bun, kondisi janin saat 24 jam sebelum dilahirkan. Semoga bunda dan si kecil bisa melalui persalinan dengan lancar dan baik ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian.